Hasil Drawing, Denmark Open 2024 Tunggal Putra Denmark Open merupakan turnamen dengan level super 750 yang akan berlangsung mulai tanggal 15 sampai 20 Oktober. Di Jiskebang Arena, Denmark. Di pool atas Tunggal Putra, terdapat satu pemain Indonesia, Jonathan Christie, yang akan melawan pemain Malaysia, Leong Jun Hao. Rekor pertemuan, 0-1, untuk keunggulan Leong Jun Hao. Jika berhasil mengalahkan Leong Jun Hao, di babak selanjutnya, Jonathan Christie akan melawan pemenang antara Lu Guangzhou atau Lahsyasen. Di pool bawah Tunggal Putra, terdapat satu pemain Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, yang akan melawan pemain Chinese Taipei, Wang Zuei. Rekor pertemuan, 8-2, untuk keunggulan Ginting. Jika berhasil mengalahkan Wang Zuei, di babak selanjutnya, Ginting akan melawan pemenang antara Wang Hongyang atau John Hyukjin. Tunggal Putri Di pool bawah Tunggal Putri, terdapat satu pemain Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, yang akan melawan pemain Denmark, Lein Hojmark Jarsfeld. Rekor pertemuan, 3-0, untuk keunggulan Gregoria. Jika berhasil mengalahkan Lein Hojmark Jarsfeld, di babak selanjutnya, Gregoria akan melawan pemain Denmark, antara Mia Blitzfeld atau Julie Dawal Jacobsen. Di pool bawah Tunggal Putri, terdapat satu pemain Indonesia, Putri Kusuma Wardani, yang akan melawan unggulan ke-6 asal Jepang, Aya Ohori. Rekor pertemuan, 1-1. Jika berhasil mengalahkan Aya Ohori, di babak selanjutnya, Putri Kwe akan melawan pemenang, antara Kirsti Gilmour atau Sung Shuo Yun. Ganda Putra Di pool atas Ganda Putra, terdapat satu wakil Indonesia, Leo Rolly Karnando, Bagas Maulana, yang akan melawan wakil Skotlandia, Christopher Grimley, Matthew Grimley. Rekor pertemuan, 0-0. Jika berhasil mengalahkan Ganda Putra Skotlandia ini, di babak selanjutnya, Leo Bagas, kemungkinan besar, akan melawan unggulan pertama, Liang Weikeng, Wang Chang. Di pool bawah Ganda Putra, terdapat dua wakil Indonesia, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, dan Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan. Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, akan melawan wakil Denmark, Daniel Lundgaard, Mas Vestergaard. Rekor pertemuan, 1-0, untuk keunggulan Fajar Rian. Dan Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan, akan melawan wakil Jepang, Takuro Hoki, Yugo Kobayashi. Rekor pertemuan, 3-2, untuk keunggulan Ahsan Hendra. Ganda Putri Di pool atas Ganda Putri, tak ada satupun wakil asal Indonesia, karena Indonesia tidak mengirimkan satupun wakilnya di turnamen dengan level super 750 ini. Berikut adalah, draw pool bawah, Ganda Putri. Beberapa pemain unggulan, yang masuk pool bawah, antara lain. PR Litan, Tina Ahmuralitaran, Rin Iwanaga, Kiena Kanishi, Jong Naen, Kim Hye Jong, dan Baek Hana, Lee Sohee. Ganda Campuran Di pool atas Ganda Campuran, terdapat satu wakil Indonesia, yaitu, Rehan Naufalkusharyanto, Lisa Ayuku Sumawati, yang akan melawan wakil India, Sathis Kumar Karunakaran, Adhya Faryat. Rekor pertemuan, 1-0, untuk keunggulan Rehan Lisa. Di pool bawah Ganda Campuran, terdapat satu wakil Indonesia, yaitu, Rinof Rivaldi, Pita Haning Tias Mentari, yang akan melawan unggulan ke-8 asal Cina, Cheng Xing, Shangqi. Rekor pertemuan, 1-1. Di pertemuan terakhir mereka, Rinof Pita, berhasil menang, dengan skor 17-21, 21-12, dan 21-13. Terima kasih. Terima kasih.